Heho Pop Gengs! Mendengar istilah kota mati, kamu mungkin langsung mengingat berbagai film Hollywood dengan latar kota yang mencekam. Tapi tau gak sih, di Indonesia juga ada beberapa kota dan kampung mati yang ditinggal oleh penduduknya. Yang pertama ada Marina City yang terletak di Batam, Kepulauan Riau. Marina City dibangun di dekat pelabuhan besar dan menjadi tempat singgah para ekspatriat yang berasal dari Malaysia dan Singapura. Sehingga dikenal sebagai pusat hiburan Asia Tenggara. Dan karena lokasinya strategis dan dekat dengan pelabuhan besar, Marina City dulunya ramai karena menjadi pusat perjudian di Indonesia terutama pada malam hari. Berbagai lampu gemerlap menghiasi kota ini dan menjadi penuh dengan orang yang ingin melipat gandakan uangnya dengan berbagai jenis permainan. Pokoknya meja judi jadi gak pernah sepi pengunjung sampai dijuluki Las Vegasnya Indonesia. Tak kalah menarik karena ada banyak bangunan klasik ala Eropa yang dibangun di sini. Tapi sering waktu Marina City ini mulai perlahan sepi dan ditinggalkan penduduknya karena di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pelarangan judi mulai digencarkan, membuat Marina City perlahan ditinggalkan dan keadaan mulai berubah 360 derajat. Apalagi sejak Singapura menggencarkan pembangunannya dan menjadi tujuan wisata hiburan yang baru bagi warga Asia Tenggara. Jadilah Marina City kini tersisa bangunan kosong dengan cat mengelupas dan tembok yang rapuh. Satu-satunya yang tertarik ke sini adalah para pasukan pencari hantu. Dari kota mati kita menuju kampung mati yang ada di Blok Tarikolot, Desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pada tahun 2006, terjadi bencana longsor yang akhirnya membuat ratusan kepala keluarga di sini meninggalkan pemukimannya. Karena tidak sedikit pula rumah yang tertimbun reruntuhan akibat longsor. Beruntungnya karena tidak ada korban. Tiga tahun kemudian, tercatat sebanyak 253 kakak di Blok Tarikolot ini yang direlokasi ke Blok Buhalega oleh pemerintah setempat. Karena telah ditetapkan sebagai zona merah bencana oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Meski begitu, sebenarnya masih ada sekitar 8 kakak yang terlihat beraktivitas dan memilih bertahan untuk menggarap lahan pertanian dan perkebunan. Hanya saja, rumah lama yang telah ditinggal oleh penghuninya kini ditumbuhi pepohonan rindang. Sehingga tampak terlihat seperti sebuah dusun mati yang ditinggal penduduk. Beberapa rumah lama juga dialifungsikan sebagai tempat beternak ayam. Ada juga nih kompleks perumahan mewah bergaya Eropa yang ada di Lembaha Limun, Perbawati, Sukabumi, Jawa Barat. Jajaran rumah yang megah ini telah lama ditinggal pemiliknya dan terbengkalai tak terurus nyaris 20 tahun. Makanya masyarakat sekitar sampai menyebut kawasan ini sebagai kota mati. Dari bagian depan perumahan ada dua tiang dengan nuansa klasik Eropa yang dilengkapi bangunan ala kolesum dan air mancur di bagian tengah yang kini tak berfungsi. Di salah satu sudut perumahan mewah ini terdapat sebuah bangunan berbentuk tembok kastil yang sangat besar serta masjid yang sudah terbengkalai. Meski terkesan horor, ternyata ada satu keluarga asal Belanda bernama Ronnie yang nekat tinggal di salah satu rumah di Lembaha Limun ini. Karena merasa adem dan tidak ada polusi. Saking tidak ada tetangga, tapi ia enggak masalah. Begitu juga dengan kompleks perumahan terbengkalai di Karawang milik Tommy Soeharto ini. Pada tahun 1998, saat Orde baru tumbang, pengelolaan perumahan mengalami masalah terkait pembayaran pajak hingga ditinggal begitu saja. Nama aslinya adalah perumahan Karawang baru terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Karena kondisi bangunannya kini tak terawat dan mirip kota mati, masyarakat setempat menjuluki bangunan terbengkalai ini sebagai kota mati Tommy Soeharto. Banyaknya pohon peringin yang tumbuh membuat suasana perumahan ini semakin mencekam. Tapi ternyata bukan cuma jadi incaran para pengejar hantu. Kota mati Tommy Soeharto ini ternyata dianggap cukup menarik bagi warga untuk selfie-selfie, foto pre-wedding, dan bahkan sempat menjadi tempat latihan tempur pasukan TNI. Sekarang, mari kita terbang menuju Sumatera Utara. Zoom! Di sini ada Desa Simacem di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karawang, yang berjarak sekitar 3 km dari Gunung Sinabung. Sebuah gunung api aktif yang berada di Kabupaten Karawang, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini ya, pernah terbakar dan rata dengan tanah setelah diterjang awan panas dengan jarak luncur mencapai 4,5 km di tahun 2015 lalu. Padahal, desa ini dulunya adalah salah satu sentra penghasil sayur-mayur karena memiliki lahan garapan yang sangat subur. Namun kini hanya tinggal kenangan bagi warganya. Saat ini, Desa Simacem masuk kawasan zona merah dan sebanyak 445 jiwa penduduk desanya terpaksa harus angkat kaki meninggalkan desa tercinta mereka karena ditetapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sebagai areal zona terlarang. Alhasil, Desa Simacem ini benar-benar menjadi desa mati. Gak ada warga apalagi aktivitas pertanian. Senasib dengan Dusun Cimeong, Desa Cilayung, Dusun ini berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dan terpaksa dikosongkan akibat bencana alam. Pada akhir 2016 lalu, terjadi pergeseran tanah yang cukup parah. Disusul pada akhir tahun 2017, bencana pun kembali terjadi berupa tanah longsor dan pergeseran tanah. Alhasil, Dusun yang berada di daerah perbukitan ini, yang dulunya sebagian besar dihuni warga dengan aktivitas hari-hari sebagai petani, kini dikenal sebagai kampung mati sejak mereka direlokasi di Dusun Mekarsari, Desa Cilayung. Apalagi saat malam hari, Dusun ini terlihat amat mencegat. Tak hanya desa Simacem saja, ternyata Gunung Sinabung yang berdiri gagah ini justru membuat penduduk desa di lereng kaki gunungnya memilih pergi. Mereka adalah penghuni desa beras tepu yang kini menjadi desa tak bertuan layaknya seperti tumpukan tanah bebatuan di pegunungan. Tak ada yang pernah mengira kalau Gunung Sinabung mendadak aktif kembali. Padahal, sejak tahun 1600, gunung ini tidak pernah tercatat meletus hingga dicap sebagai gunung yang sudah tidak aktif lagi. Tapi ternyata, setelah 400 tahun tidak pernah meletus, Gunung berapi ini kembali meletus di tanggal 27 Agustus 2010 dan erupsinya terus terjadi hingga memasuki awal tahun 2014 dan masih aktif hingga sekarang. Sehingga sejak tahun 2013, penduduk desa beras tepu mulai meninggalkan rumah dan segala kenangannya demi keselamatan mereka sendiri hingga menjadikan desa ini sebagai desa mati. Pemerintah Kabupaten Karo dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahkan memasang pelang yang melarang warga kembali ke rumah mereka. Yang tersisa hanya puing-puing reruntuhan dan menjadi salah satu objek wisata karena banyak yang penasaran dengan desa mati ini. Ada lagi nih, sebuah perkampungan yang terletak di Jalan Diklat Depsos RT 13-3, Dukuh, Keramat Jati, Jakarta Timur yang terkenal angker dan dijuluki sebagai Kampung Mati Vietnam. Kampung Vietnam ini dulunya disebut sebagai tempat pengungsian tentara Vietnam pada tahun 70-an hingga awal 80-an. Sebelum akhirnya mereka dipindahkan ke Pulau Bintan. Kampung ini juga seperti beralih fungsi menjadi panti jompo. Walaupun saat ini dikenal sebagai Kampung Angker, ternyata Kampung Vietnam ini masih dihuni oleh 13 kepala keluarga loh. Mereka ini sengaja ditempatkan berpencar, mengisi rumah, bagian pojok-pojok untuk saling menjaga. Jadi sebenarnya kampung ini belum pantas disebut sebagai Kampung Mati. Tapi udah terlanjur dikenal seperti itu.